Selesai diperiksa KPK, Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini langsung ditahan KPK. Ia diduga menerima komisi dari hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di pusat penanggulangan krisis Kementerian Kesehatan yang pernah dipimpinnya. Sebelumnya, pada 18 Oktober lalu, Siti Fadila Supari kalah dalam persidangan pra-peradilan setelah hakim menolak gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.